Dari pada gibain orang, mending ngomongin mainan Atau entah kenapa aku gak paham juga Yang jelas GSC masih ikut andil dalam distributornya mainan ini Dan ini adalah salah satu mainan favoritku juga So, langsung aja kita buka boxnya Let's go! Oke, jadi mainan ini tuh rilis di tahun 2018 Bulan 6 dengan harga 7.700 yen Atau sekitar 800-850 atau 900 ribuan lah ya Tapi aku dapet di harga 975 ribu rupiah Dan ini di bawah boxnya itu tadi Ada beberapa tata cara untuk ganti beberapa partnya dia Yang mana dia tuh gak dapet manual book Tapi dapet manualnya itu ada di boxnya itu tadi Dan seperti biasa Sentinel ngasih dia ini dengan stand base yang cukup gede dan lebar juga ya Meskipun ini barangnya cuma 4 inci Yang kita dapet dari dalam blisternya itu ada jack drippernya itu sendiri Kemudian 2 optional hand part 1 optional muka Dan 2 pisaunya dia atau digernya dia Udah itu aja Nah ini dia jack dripper setelah keluar dari boxnya Dulu ya kesan pertama aku pegang barang ini tuh Wow, gila Kecil banget Ya aku tau sih ini tuh 4 inch nail atau 4 inch nail ya Yang secara gak langsung itu si Sentinel bilang Kalau mainan ini tingginya 4 inch Tapi aku bener-bener gak nyangka aja sih Bakal sekecil ini jadinya Selain aku kaget sama barang yang kecil Aku juga cukup kaget dengan wujud mainan ini yang Wow, gila Bagus banget Ini tuh seperti antara benci tapi rindu gitu ya Kenapa gitu? Ya karena first impressionku itu cukup campur aduk waktu dulu itu Suka banget sama karakternya Suka sama hasil jadinya Tapi kaget sama wujudnya yang kecil banget Dan cukup ngenes juga waktu bayar tagihan PO Yang menurutku harganya emang agak mahal Detail-detail lain yang aku suka di mainan ini tuh ada di bagian tangan yang di perban itu ya Ya bukannya aku fetish sama cewek pake perban Enggak, meskipun aku suka Yoimiya juga sih But anyway, detail perbannya di mainan ini tuh keren banget kalo kataku Gak cuman sekedar cat aja Tapi ada bentuk dari moldingannya itu sendiri per alur perbannya Yang menurutku ini detail banget buat barang yang cukup kecil Kemudian detail, dekal, atau painting di wajahnya ini juga bagus Ekspresi mukanya tuh dapet banget dan cukup accurate lah ya Seperti yang di anime kalo kataku Meskipun barang ini tuh kecil Kalian gak perlu takut sama persendiannya ya Sendinya itu bagus, cukup elastis Meskipun artikulasinya juga gak banyak banget Tapi somehow aku merasa ini adalah tipe-tipe persendian yang awet Gak gampang rusak meski kecil dan terlihat ringkih atau fragile gitu Ya asalkan kalian gak hardcore aja maininnya Berikutnya ke artikulasi Yang pertama dari kepalanya Bisa nengkok ke kiri, ke kanan, dan harusnya bisa muter-muter 360 derajat Kemudian bisa nunduk ke bawah dan ke atas Ini di bagian lehernya tuh juga ada ball joinnya ya Di bagian kepala juga ada ball join, leher juga ada ball join Jadi bagus banget artikulasi di bagian kepalanya Untuk tangannya ke depan segitu jauh, ke belakang, dan harusnya bisa diputer 360 derajat Kesampingnya segitu jauh, cakep banget sampai bisa ke atas gitu Aku cukup kagum juga Kemudian si kunnya bisa 90 derajat Dan di bagian pergelangan tangannya ini kayak gak ada persendiannya ya Karena dia itu cuma kayak semacam ball pack gitu Jadi cuma bisa diputer-puter aja Ya gak heran sih, kalau misalnya dia ada persendiannya malah gila banget sih Itu pasti bakal ringkih dan gampang rusak kalau kataku Kemudian untuk bagian badan yang atas ini ya Cukup ada artikulasinya meskipun dikit Nunduk ke bawah, kemudian ditarik ke atas kayak gitu Untuk diputer ke samping kanan dan kiri gak begitu bagus ya ini ya Karena memang, mungkin karena memang barangnya kecil banget Kemudian, ya ini ternyata sendinya copot di bagian selangkangan ya Bentar, dipasang dulu Oke, kakinya ke depan segitu jauh, cukup bagus juga Kemudian ke belakang kehalang sama pisaunya itu Dan lututnya bisa lebih dari 90 derajat Kemudian di pergelangan kakinya juga ada artikulasinya Meskipun kecil juga ditarik ke belakang, ke bawah, ke atas, dan muter-muter gitu Kemudian di bagian pahanya ini gak ada banyak artikulasi ya Nah, berikutnya aksesoris yang kita dapat Yang pertama ada stand base yang gede banget Stand base khasnya sentinel ya Ya, kalau misalnya sentinel ngeluarin mainan yang gede seukuran figma atau lebih gede gitu Kayak gak masalah ya pakai stand base yang kayak gini Tapi itu ukuran mainan yang 4 inch gitu Dikasih stand base yang gede gini Jadi ya, ya bagus sih Tapi kayak, lihat itu 4 inch nailnya kayak melayang gitu Jadi emang terlalu gede kalau kataku Tapi gak masalah lah ya Nah, berikutnya kita dapat ekspresi muka yang mulutnya kebuka Atau bisa dibilang kayak muka polos gitu ya Sedangkan muka defaultnya dia itu Mulutnya mingkem gitu ya Kayak ketutup gitu Jadi emang bedanya cuma disitu aja Masangnya gampang aja tadi Tinggal dicopot rambut bagian depan Dan diganti mukanya Peres Nah, ini perbedaan antara kedua ekspresi muka itu tadi Nah, ternyata yang muka polos itu agak ngelirik ke sebelah kanan ya matanya Nah, kemudian kita juga dapat dua tangan tambahan Buat pegang pisaunya dia atau senjatanya dia Yang disini ketika aku ngetik videonya itu Emang kayak kurang detail gitu Kurang bisa lihat detailnya Karena memang barangnya kecil banget Dan tanganku gede gitu ya Jadi kayak ketutupan gitu Untuk gantinya gampang aja Kita tinggal copot tangan yang kebuka Terus kita ganti dengan tangan yang pegang senjata Udah Nah, ini ketika dia menggunakan tangan untuk pegang senjata Dan ini ketika dia menggunakan tangan defaultnya dia Atau tangan relaxen Atau tangan kebuka Nah, berikutnya kita juga dapat dua pisau kecil Atau diger atau senjatanya dia lah ya Yang menurutku detailnya cukup bagus juga Lumayan cukup bagus Meskipun senjatanya kecil ya Dan dia ini kalau misalnya mau masang tinggal dipasang aja Tapi saranku teman-teman harus agak hati-hati ya Karena emang yang bagian jempol dari tangannya itu Kayak cukup rejil gitu loh Cukup ringkih gitu Jadi aku takutnya kalau dipaksain Gak bisa dipaksain gitu Kayak patah gitu Tapi ya Intinya cukup hati-hati aja Ketika masangin senjatanya dia Masangin digernya itu Nah, ini yang di belakang ini Ada gimmick buat dicopot juga Di sarung pisaunya Jadi emang pisaunya itu gak bisa dimasukin ke dalam sarungnya Tapi emang gagangnya ini aja yang bisa dicopot Biar seolah kita Kalau misalnya ngeposein dia pakai pisau itu Pisaunya kepake gitu loh Gak masang gitu ya Meskipun aku kalau misalnya ngeposein ya Biasanya tetep kepasang juga Gagang di pisaunya Nah, kayak gitu itu Harusnya di belakangnya kan dicopot Biar ya kelihatan lebih realistis dikit lah Meskipun pisaunya gak bisa dimasukin ke dalam sarung pisaunya Ya menurutku oke-oke aja ya Karena emang barangnya kecil Dan aku gak bisa ngebayangin aja sih Kalau misalnya pisau itu bisa dimasukin ke sarungnya Gila, bakal kecil banget yang pasti Berikutnya yang terakhir Perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll Bahkan tingginya itu hampir sama dengan Nendoroid Bumblebee Kemudian perbandingan tinggi dengan SHF-01 dan Figma Link Dan ini perbandingan tinggi dengan Figma Mordred Yang di animenya mereka tuh gelut ya bertarung ya Si Mordred sama si Jack the Ripper ini Kalau gak salah waktu di tengah kota apa ya malem-malem gitu Nah itu dia temen-temen tentang Vic Eh bukan maksudku tentang 4 Inch Nail Jack the Ripper ya Yang udah kita gibain di video kali ini Dari Sentinel Kesimpulanku yang pertama Mainan ini tuh bagus ya Karena meskipun bentuknya kecil Detailnya cakep banget Dan yang paling penting Sentinel tuh Kalau ngerjain sesuatu bener-bener terlihat seperti serius gitu Jadi hasilnya kayak bagus banget gitu Cat scouting, molding, artikulasi semuanya aman Gak ada masalah Proporsi badan juga Kalau disandingkan sama Figma juga Masih pas Meskipun mungkin mereka gak satu skala juga ya Yang kedua Mainan ini tuh mahal Dan emang track record Sentinel itu jarang ada barang yang tergolong murah Meskipun aku bilang tadi bagus ya Tapi jujur Aku cukup menyayangkan aksesorisnya yang sedikit Mungkin kalau dikasih satu lagi faceplate Aku gak bakal komen mahal juga kok Yang ketiga Mainannya tuh bener-bener agak susah buat diposein berdiri gitu Karena emang telapak kakinya tuh kecil banget Persendian kakinya juga gak begitu seret Yang ngebuat dia tuh gampang goyah juga Dan for your information ya Aku nge-take video ini Dan ambil foto-foto figurnya tuh Bener-bener rasanya kayak lebih lama dari video-video ku sebelumnya Atau video ku yang lain ya Karena emang-emang ngeberdiriin dia Dan nge-posein dia aja tuh udah susah gitu Terus belum lagi kalau pas nge-foto dia Dia jatuh Jadi emang harus ekstra sabar dan pinter-pinter ngakalin aja Buat nge-mainin dia Buat nge-posein dia Worth it gaknya buat dibeli Worth it-worth it aja Kalau kalian suka karakternya kayak aku Dan kalian ngumpulin series feed ini Dan gak peduli soal harga juga Jadi ya beli aja So di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah dukung channel ini Mulai dari nontonin videonya Sekedar komen aja Atau malah like dan subscribe Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Segala sesuatu yang kurang di video ini Bakal tak tambah di deskripsi Semoga nice info Kurang lebih aku minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di videoku berikutnya Bye-bye Bye-bye